Halo sobat semuanya Jumpa lagi bersama saya Tony Grestanto Masih di Bumi Mojopay Channel Nah sobat semuanya Beberapa hari kemarin Saya mendapatkan salah satu pusaka Nah dia itu punya pamor yang unik Nah saya bingung antara pamor ini Dia masuk pamor nur Apakah pamor lintang kemukus Nah daripada penasaran Yuk langsung saja Kita akan belajar bersama Nah sobat semuanya Yuk langsung saja Kita akan belajar bersama Nanti seperti apakah Kira-kira ini masuk pamor apa Pamor nur atau pamor lintang kemukus Tapi sebelum itu Kita akan lihat dulu nih Nah kita akan lihat dulu untuk Warangkanya Coba kalian perhatikan ini Nah kalau melihat warangka setel seperti ini Ini masuk di Gayaman Jogja Nah dadernya pun juga Gayanya dari gaya Jogja Jadi ini pas dan klop sekali Sobat semuanya Dan untuk pendoknya Dia memakai pendok belewah Coba kalian perhatikan ini sobat Nah Ini warangka dengan kerisnya Sangat pas sekali Yuk kita akan lihat bersama Seperti apa kerisnya Nah sobat semuanya Coba kalian perhatikan nih Untuk pamornya Nah ini nih Ini pamor ini Seperti huruf S Kalau huruf S Otomatis dia masuk di pamor nur Tapi yang saya bingung Di sini nih Ini seperti Kayak ada pamor adep Apa? Pamor adep Pamor adep Nih Ini sampai ke Atas Nah ini Sobat semuanya Nah ini Kalau melihat dari Konstur apa Tekstur dari besinya Ini sebenarnya Keris ini sangat bagus sekali Karena apa? Kalau boleh dibilang nih Ini rabaannya sangat halus sekali Dan kalau boleh dibilang Besi-besi seperti inilah Besi-besi yang tahan terhadap karat Artinya Besi yang seperti ini Tidak mudah berkarat Coba kalian perhatikan ini Sobat Nah Seperti kayak Ini ya Bias besinya itu kayak Nyamber lilan gitu sobat Nah Coba kalian perhatikan ini Nah Kalau untuk Melihat dari dapurnya Ini masuk di dapur Kalau saya sendiri Melihatnya ini Masuk pada Dapur Brojol Karena untuk Ricikannya Cuma sederhana Dia memakai Gandik lugas Atau Gandik polos Lalu Memakai Pejetan dangkal Nah ini Dan untuk Gandiknya sendiri Dia memakai Gandik Ambotong Ngadek Karena dia Bentuknya Tegak lurus Kalau agak Dayang seperti ini Masuk di Gandik Ambotorubu Nah ini sobat Untuk keris-keris Brojol Mungkin Banyak yang bilang ya Untuk keris-keris Brojol itu adalah Keris sejuta umat Tapi jangan salah Di keris brojol Terdapat Pamor-pamor Istimewa Terdapat Pamor-pamor Kalau boleh dibilang itu Pamor-pamor Apa? Pamor mewah Di garis brojol Dan juga Garis Tilam upi Kebanyakan Seperti itu Nah Nah sobat semuanya Saya balik untuk Kameranya Biar kalian juga Tidak penasaran Penampakan pamornya Itu seperti apa Coba kalian perhatikan Ini sobat Nah Ini Kalau kalian lihat Di sini Dia seperti Pamor S Tapi ada tambahannya Di sini Seolah-olah Dia membentuk Seperti Pamor Lawi Saukel Tapi cuma Di bagian Sororan saja Nah Untuk di atasnya Di atas Huruf S Ini Kayak huruf S Apa? Kayak huruf S Ini Dia ada Semacam Kayak garis lurus Ke atas Sobat Nah Nah Ini Baliknya pun Juga Demikian Nah Ini Nah Kayak Pamornya Kayak Pamor Lawi Saukel Di bagian Sororannya Nah Kalau ini Ini Seperti ada Pamor Adeknya Sampai Ke atas Ini Nah Saya akan Membandingkan Dengan Salah satu Koleksi Pribadi Saya Sobat Yang Berdapat Maaf Yang punya Pamor Nur Tapi Dia berada Di tombak Coba Akan saya Buka Nah Ini Coba Kalian Perhatikan Ini Sobat Nah Ini Kayak Huruf S Nah Ini Adalah Yang Disebut Dengan Pamor Nur Nah Di baliknya Pun Juga Demikian Nah Ini Seperti Ini Sekarang Kita Akan Buka Bukunya Kita Nanti Akan Bersama Sama Untuk Melihat Kira Kira Keris Yang Baru Saja Saya Dapatkan Ini Masuknya Di Pamor Lentang Kemukus Ataukah Pamor Nur Nah Coba Kita Akan Cari Bersama Kita Akan Cari Bersama Sama Kira Kira Itu Masuk Di Coba Kita Akan Lihat Dulu Tentang Pamor Nur Nah Ini Pamor Nur Coba Kita Akan Melihat Pamor Nur Itu Letaknya Di Tengah Sor Soran Mirip Huruf S Tuahnya Baik Terutama Untuk Guru Pemimpin Atau Orang Yang Dituahkan Serta Wibawah Besar Punya Sifat Pelindung Dan Tempat Kalau Yang Ini Nah Untuk Yang Ini Saya Menyakin Kalau Ini Masuk Di Pamor Nur Ini Sobat Nah Masuk Ini Sama Tapi Kalau Yang Ini Coba Kita Akan Nah Coba Kalian Perhatikan Ini Sobat Kalau Melihat Ini Ini Memang Kayak Huruf S Tapi Masih Ada Ekor Yang Kebawah Ada Dalam Bahasa Jawa Punjulannya Masih Ada Pamor Lagi Yang Kebawah Nah Ini Pun Juga Seperti Itu Kapan Hari Ini Saya Posting Di Facebook Saya Banyak Teman Teman Bilang Mas Pamor Itu Kayak Ular Memang Bentuknya Kayak Ular Kalau Boleh Dilihat Nah Seperti Ini Nah Itu Untuk Pamor Nur Nah Ini Bentuknya Seperti Ini Apalagi Ini Ditunjang Dengan Ada Semacam Kayak Pamor Sampai Keatas Ini Nah Coba Kita Akan Buka Untuk Pamor Lintang Kemukus Seperti Apa Nah Ini 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 adalah Pamor Lintang Kemukus Disebut Juga Kokus Tunggal Bentuknya Seperti Sodo Satler Atau Sodo Lanang Hanya Di Bagian Sorsoran Pamor Ini Menggumpal Gumpalan Ini Boleh Berupa Benang Satukel Atau Tunggak Semih Atau Wasputah Atau Juga Bawang Sebungkul Selain Membawa Rezeki Juga Untuk Ketenaran Dan Menambah Wibawa Termasuk Dari Pamor Tidak Pemilih Nah Kalau Melihat Dari Definisi Dari Pamor Lintang Kemukus Ini Sobat Berarti Ini Masuknya Di Pamor Lintang Kemukus Karena Apa Karena Disini Kalau Disini Ini Ada Keterangannya Bentuknya Seperti Sodo Satler Nah Garis Lurus Ini Garis Ini Sobat Nah Hanya Di Bagian Sorsoran Pamor Ini Menggumpal Nah Menggumpal Ini Bisa Berupa Benang Setukal Nah Ini Adalah Salah Satu Dari Sorsoran Pamor Benang Setukal Berarti Ini Boleh Dibilang Masuk Di Pamor Lentang Kemukus Disini Sobat Coba Kalian Perhatikan Ini Untuk Pamor Yang Sendiri Sangat Unik Kalau Boleh Dibilang Sangat Unik Sekali Dan Ini Kalau Saya Pribadi Sudah Tidak Perlu Saya Warangi Lagi Karena Apa Karena Ini Untuk Besinya Sudah Bagus Dan Kalaupun Diwarangi Sebenarnya Sama Saja Seperti Ini Nah Ini Ini Koleksi Ini Baru Beberapa Hari Saya Dapatkan Nah Sobat Semuanya Sebagai Perbandingan Ini Saya Juga Punya Salah Satu Koleksi Pribadi Saya Ini Juga Berpamer Lentang Kemukus Juga Ini Cuma Untuk Disorsorannya Ini Menggumpalnya Seperti Kayak Nunggak Semi Ini Nah Jadi Ini Masih Tetap Masuk Di Pamor Lentang Kemukus Ini Sobat Hanya Saja Ini Kalau Untuk Di Baliknya Ini Kayak Sudah Aus Ini Untuk Pamor Di Bagian Sorsorannya Ini Sobat Jadi Kesimpulannya Adalah Keris Koleksi Terbaru Saya Ini Ternyata Masuknya Di Pamor Lentang Kemukus Sobat Bagi Sobat Semuanya Yang Punya Pandangan Lain Oh Ini Maksudnya Pamor Ini Mas Silahkan Ditulis Di Kolom Komentar Kita Intinya Disini Adalah Belajar Bersama Jadi Kalau Saya Ada Apa Kekeliruan Atau Kesalahan Dalam Menyampaikan Sebuah Materi Silahkan Dibetulkan Di Kolom Komentar Kita Akan Belajar Bersama Disini Nah Demikian Tadi Sobat Kita Sudah Belajar Bersama Tentang Kita Sudah Mencari Bersama Sama Ini Tadi Masuk Di Pamor Apa Apakah Pamor Nur Ataukah Pamor Lentang Kemukus Dan Saat Kita Cari Bersama Ternyata Ini Lebih Condong Ke Pamor Lentang Kemukus Semoga Video Ini Bisa Menambah Kawasan Kalian Semuanya Dalam Babakan Tosan Aji Khusususnya Bagi Kalian Para Pecinta Tosan Aji Pemula Dari Saya Cukup Sekian Terima Kasih Dan Salam Dari Bumi Mojo Baik Dari Dari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton